Pemirsa PDI Perjuangan tak mendaki rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati dimaknai sebagai keputusan PDI Perjuangan untuk masuk pemerintahan mendatang. Sekjen PDIP Haslo Kristianto menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Mega, tetapi bertemu dengan anak ranting terlebih dahulu. Pertemuan dua kali di momen lebaran antara Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan mematahkan isu bahwa keduanya renggang Pasapil Pres. Pada momen lebaran kedua, Presiden Jokowi Dodo justru mengundang Prabowo secara spesial bersama putra Prabowo Didit. Sementara Presiden Jokowi Dodo ditemani istrinya Iryana dan putra Bungsu Kaisang Pangarap serta Eri Nagudono. Namun Prabowo enggan mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Maaflah di batin semuanya, selamat lebaran ya. Terima kasih. Namanya lebaran ya maaflah di batin. Menurut Wakil Ketomong Gerindra, Habibur Rahman, pertemuan Prabowo dan Jokowi di momen Idul Fitri adalah sesuatu yang wajar karena keduanya adalah sahabat. Open heart, keduanya open heart. Namanya BST kan tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Ya setengah peralihan lah setelah putusan MK kan kita harus jalan kenceng. Kita nggak mau buang waktu. Kemesraan antara Jokowi dengan Prabowo ini justru bertolak belakang dengan relasi antara Jokowi, Prabowo dan ketemu PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasalnya hingga kini belum ada tanda-tanda ketiga tokoh itu akan berjumpa. Padahal sempat santer, Prabowo akan segera bertemu dengan Megawati. Politisi PDIP Ahmad Basarah menyatakan pertemuan antara Prabowo dan Mega sesungguhnya bukanlah masalah karena keduanya memiliki kontak batin. Mega ataupun keduanya perjuangan tidak pernah punya masalah pribadi apapun dengan Gerindra dan khususnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Hubungan pribadi antara keduanya beliau itu sepanjang sejarah yang kami menaruhi sangat baik hingga hari ini. Yang terjadi adalah sekedar kompetensi keduanya. Sementara Gerindra mengaku sudah menjalin komunikasi untuk mewujudkan pertemuan itu. Namun belum ada kepastian kapan waktu mereka bertemu. Komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak. Nanti kita pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya demikian. Di sisi lain, PDIP masih enggan bicara soal pertemuan Jokowi dengan Mega. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo tidak bisa langsung bertemu dengan Mega tetapi bertemu dengan anak ranting terlebih dahulu. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati, Sekarang Putri. Ini bukan persoalan karena PDIP perjuangannya, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024, khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi, tapi ternyata justru merupakan puncah dari abuse of power dari Presiden. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang